Kalau ini tawuran opininya langsung menusuk jantung menjadi kartu truk kelemahan tubuh AHY. Peluruh nyasarnya memang sengara diharapkan untuk menyeret ibas, serangan-serangan mematikan sebenarnya menurut saya terhadap tubuhnya Mas Hebat. Rekeningnya Pak SBE ini banyak sekali yang patut dibuka dan publik harus tahu. Artinya Pak SBE kianat ke Bu Mega. Berarti benar dong bahwa SBE itu berkhianat kepada Presiden Megawati. Ini sebenarnya konversi pers atau penguburan masal, penguburan COVID ini. Tenda kecil satu, ada petir geluduk segala apa. Wajar aja muncul meme aneh-aneh. Saya aja kaget, saya mau posting tapi nggak enak. Kasian kan gitu loh. Begitu konversi pers, nyata dikira macan. Nggak taunya, meyong gitu loh kan. Halo ketemu lagi di Crosscheck Medcom.id bersama saya Indra Maulana. Drama dan adu kuat di tubuh Partai Demokrat masih terus menjadi pembicaraan publik sepanjang pekan ini. Bahkan menjelang akhir pekan pada hari Kamis yang lalu, KUBU Demokrat hasil KLB pimpinan Muldoko kembali menggempur KUBU SBE dan AHY dengan mengelar konferensi pers di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dan mereka menyatakan bahwa kasus Hambalang telah merontokkan dominasi Partai Demokrat di pentas politik Indonesia di waktu itu. DPP Demokrat KUBU AHY menyatakan konversi di Hambalang adalah upaya mencari sensasi dan pelacuran politik yang dilakukan Demokrat KLB pimpinan Muldoko. Nah, apa sebenarnya maksud dari konversi di Hambalang oleh KUBU Muldoko ini dan apa strategi mengungkit kasus lama yang pernah menjatuhkan Anas Pro Baningrum sebagai Ketua Partai Demokrat kala itu. Kita langsung cross-check kali ini dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kami. M. Rahmat, Inisiator Konfer Sambalang, Juru Bicara Partai Demokrat hasil KLB pimpinan Muldoko. Selamat pagi. Assalamualaikum, Mas Rahmat. Selamat pagi, Mas Indra. Waalaikumsalam. Kemudian ada Herzaki Mahendra Putra, Kepala Biru Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, pimpinan AHY. Selamat pagi, Mas Herzaki. Pagi, Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemudian ada Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Mas Adi, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam, terima kasih. Selamat pagi, Mas Indra, Bang Herzaki, dan Bang Rahmat. Sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih ya untuk waktunya mau berkumpul di crosscheckmedcom.id. Mungkin saya langsung saja ke Pak Rahmat. Apa maksud kemarin menggelar di konferensi pers di Hambalang sebenarnya, Pak Rahmat? Apakah langsung saja publik menduga ini mau buka-buka luka lama sebenarnya ini? Ya, jadi Mas Indra, pertama yang menjadi inisiator pertemuan di Hambalang itu adalah DPP Partai Demokrat ya, pimpinan Pak Muldoko. Itu yang menjadi inisiator. Saya ditugaskan untuk menjadi juru bicara di konferensi Partai Demokrat di Hambalang. Nah, yang menjadi dasar pemilihan Hambalang itu ada tiga. Pertama, dari Hambalang itulah mulainya Pak SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat pada masa itu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang mengkudeta Anas Subaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah. Masih dihati kudeta itu ya? Awalnya dari sana. Nanti kalau kita lihat rekaman-rekaman digital di internet, di media, semua lengkap awalnya itu dari sana yang mengatakan bahwa Anas terlibat Hambalang. Tetapi setelah kasus Hambalang ini dibuka dengan sangat detail, dengan sangat lebar, mapnya dibuka, ternyata jarak Hambalang itu lebih dekat ke Cikeas daripada ke Durian Sawit. Itu maksudnya apa itu? Ya, kalau kita lihat kan, kalau dari awal Pak SBY tahu Hambalang itu melibatkan Andi Malarangeng dan lain-lain, barangkali Hambalang itu nggak bakal dibuka habis-habisan. Itu yang pertama, yang menjadi dasar. Yang kedua, Partai Demokrat pimpinan Pak Modoko sangat mendukung pemerintahan Pak Jokowi untuk kembali melanjutkan proyek Hambalang yang mangkrak ini yang nilainya mencapai 2,5 triliun uang rakyat yang diambil dari pajak-pajak rakyat. Jangan sampai Hambalang itu menjadi candi Hambalang. Karena kalau kita lihat bangunan yang kemarin, itu udah berlumut, udah ada yang bocor-bocor, rumputnya udah tinggi di mana-mana, mungkin ular pun udah bersarang di situ. Jadi jangan sampai uang 2,5 triliun milik rakyat ini kemudian hanya menjadi candi Hambalang. Jadi kita mendukung penuh Pak Presiden Jokowi untuk melanjutkan pembangunan Hambalang ini kembali. Pak Rahmat, jadi apa hubungannya dengan legalitas atau upaya perjuangan politik pimpinan Modoko? Kenapa kemudian ini soal Anas Urbaningrum jadinya? Ya kalau persoalan legalitas di Kumham, kita tidak ingin melakukan intervensi apapun. Ya biarkan proses di Kumham itu menjadi otoritas penuh dari Kemengkumham. Jadi kita tidak ingin mendorong-dorong, apalagi menekan-nekan gitu. Biarkan saja itu bergulir sebagaimana proses resminya di pemerintah. Kita hanya fokus menunggu hasil keputusan Kemengkumham itu. Tetapi di sisi lain, kita juga ingin mengingatkan kepada rakyat Indonesia bahwa yang melakukan kudeta di Partai Demokrat itu adalah Pak SBY, bukan Pak Muldoko. Gitu loh. Oke. Ya kalau masyarakat melihatnya ini kan ada yang Anda sebut kudeta Pak SBY. Pak SBY mengkudeta, tapi itu kan kepimpinan Anas Urbaningrum. Nah sekarang ada Bap Pak Muldoko di situ kan. Disebut juga dari sisi Pak Herzaki, Pak Muldoko melakukan kudeta. Saya sebelum ke Pak Mas Herzaki ya, cuma ingin meluruskan Pak Rahmat. Jadi apakah benar dugaan sebagian orang ya, yang ketika melihat teman-teman KUBU, KLB itu berada di Hambalang, oh jadi ini soal balas dendam Anas Urbaningrum? Ya publik bisa saja menerjemahkan macam-macam ya. Termasuk juga Pak SBY, AHY melalui corongnya Mas Herzaki ini bisa juga memiliki persepsi macam-macam. Dan itu wajar saya kira. Ya untuk memberikan, apalagi membela gitu. Wajar. Dan harus dibantah memang. Kalau tidak dibantah malah lucu. Jadi kalau kemudian Mas Herzaki membantah, Pak SBY membantah, itu wajar-wajar saja di dalam persoalan ini gitu. Tetapi yang pasti adalah, mangkraknya pembangunan Hambalang itu terjadinya di zaman Pak SBY. Dan kita minta Pak Jokowi, mengharapkan Pak Jokowi, bukan meminta ya, mengharapkan Pak Jokowi menyelesaikan pembangunan yang mangkrak itu. Karena ini tanggung jawab rakyat dan juga tanggung jawab partai demokrat gitu. Pak Jokowi sudah mengetahui kan sudah pernah berada di sana juga, di Hambalang. Dan tentu program-program melanjutkan infrastruktur dan lain sebagainya pasti akan jalan. Kita tahu kondisi sedang pandemi sekarang. Tetapi sebenarnya apa yang mau disasar ketika berada di Hambalang itu? Kalau bicara kasusnya kan bukankah kasusnya beberapa nama sudah menjalani hukuman dan ada yang sudah selesai, ada yang sudah keluar bahkan begitu. Pak Rahmat, ini mau menyasar siapa? Apakah memiliki bukti baru kalau disebut kasus ini harus dibuka lagi dan dilanjutkan? Maksudnya seperti apa? Apakah indikasi ada bukti baru dan siapa yang akan terlibat lagi? Ya, memang kasus Hambalang ini kan belum tuntas sebetulnya. Kalau kita lihat rekaman media ya. Nah karena itu kita tidak ingin kemudian, insya Allah lah minggu depan atau tidak lama lagi kita akan insya Allah mendapatkan SK dari Kemengkumham ya. Mudah-mudahan. Nah setelah itu kan DPP, Partai Demokrat, pimpin Pak Muldoko ini kan akan mengadakan konsolidasi nasional, merangkul semua pihak, baik di daerah, kabupaten, kota. Dan kita tidak ingin ada pakaian-pakaian kotor di dalam Partai Demokrat itu yang masih menjadi beban untuk masa yang akan datang. Oke, pakaian kotor ya? Pakaian-pakaian kotor kita cuci, nanti sudah bersih, jadi tidak ada lagi kotor, tidak ada lagi yang namanya kalau bahasa kampung saya itu tungau gitu ya. Ya, siapa pakaian kotornya siapa ini Pak Rahmat? Ya siapa saja, makanya kita dorong, ini tentu yang paling tahu itu adalah pendegak hukum ya. Oke. Siapa saja yang masih bermasalah di dalam Partai Demokrat, itu kita dorong untuk di proses hukum. Kenapa? Karena kita tidak ingin menutup-nutupi di dalam Partai ini, biarkan rakyat tahu terbuka. Karena kita ingin di Partai Demokrat ini betul-betul bersih, sehingga rakyat itu tidak dibohongi gitu. Jangan seperti sekarang. Kita mengaku Partai ini demokratis, tetapi di dalamnya ternyata praktek otoriter, praktek otokrasi, kepemilikan keluarga gitu. Boleh langsung dijawab Mas Herzaki sebentar ya Pak Rahmat ya. Mas Herzaki, kalau kembali ke soal yang khusus, soal hambalang deh. Kemarin kan disampaikan bahwa, atau Pak Rahmat juga baru saja menyampaikan bahwa, ya kasusnya ternyata ini lebih dekat dengan Cikeas daripada ke Durensawit, tempat Mas Anas ya Durensawit itu ya. Silahkan Mas Herzaki, ini tanggapan dari UAH-nya seperti apa? Ya kalau mereka masih jelas ya, bahwa konversi pers itu diadakan di hambalang misalnya, ataupun dimanapun itu, itu hanya merupakan bentuk frustasi saja. Sama upaya menutupi rasa malu, ya kepada peserta KLB ya, abal-abal dan juga ke layar luas. Mereka ini mau mengalihkan isu, Bang. Ya, mau mengalihkan isu dari rentetan kegagalan, upaya kebohongan publik. Yang bolak-balik diomongin itu, terus gitu. Yang berkah lakukan selama dua minggu terakhir gitu. Misalnya pertama, katanya pas KLB abal-abal itu, mereka akan segera ke Kemen Kukam, ngajukan berkah. Ternyata buktu waktu lebih dari seminggu gitu loh. Ini kan satu. Yang kedua, kemudian ada laporan Baris Kirim dari Mas Yuki Ali. Sebelum datang ke Baris Kirim, sudah heboh-heboh ke media. Kita akan melaporkan, kita akan melaporkan. Seakan-akan pihak yang benar dan tahu hukum. Ternyata dua kali ditolak laporannya di Baris Kirim gitu loh. Kemudian juga kemarin terakhir gugatanya dicabut dari PN. Setelah sekian lama gitu, dengan berbagai alasan. Tapi kita tahu itu karena legal standingnya lemah gitu. Jadi memang berkutatnya begitu aja, bolak-balik gitu loh. Kalau kami sih jelas, kalau dari kami sangat segeras dan jelas, kami tuh fokusnya hanya dua saat ini. Kita menunggu sikap Kemen Kumham. Sikap Kemen Kumham untuk menggugurkan permohonan gerombolan kayak lebih abal-abal ini gitu loh. Karena tidak memenuhi persyaratan hukum yang diatur dalam Kemen Kumham. Itu merujuk pada Undang-Undang Parpol. Jadi jangan banyak bicara ini melanggar Undang-Undang Parpol. Undang-Undang Parpol. Baca dulu dong. Kemen Kumham, Sikap Kemen Kumham, itu semua konsideransinya, pertimbangannya itu Undang-Undang Parpol gitu loh. Emang dipikir Menteri Kumham itu orang bodoh apa? Emang Kemen Kumham itu orang nggak belajar hukum apa? Mereka orang-orang pintar semua, sangat credible. Makanya mereka nggak ada di situ. Maksud kami itu hati-hati gitu kan. Mas Herzaki, tetapi tidak membantah juga pernyataan Pak Rahmat bahwa tiba-tiba yang bicara hambalang ini lebih dekat ke Cikeas. Kalau ini jelas, kalau dari kami. Kan fakta hukumnya sudah jelas. Yang lama sekali ditangkap dan masuk penjara itu siapa? Ada namanya Anas Umban Inggrum Ketua Umum tahun 2010. Ada bendara umum yang namanya Nazarudin yang baru keluar kemarin. Itu kan fakta hukum. Kan sebuahnya Nazarudin kita tahu ada di mana sekarang. Jadi jangan bicara ini itulah. Kita bicara fakta aja gitu. Kalau memang benar, memang benar. Kalau memang benar, ada bukti. Ada nofum baru. Silahkan bawa dong ke KPK. Bawa dong ke polisi atau kejaksaan gitu loh. Jadi nggak boleh, nggak usah konvers maksudnya gitu. Bukan nggak usah konvers, tapi maksudnya jangan membuat narasi bohong dan kosong. Mana buktinya? Kita nih nunggu loh. Kemarin kita tunggu. Wah, Profesipas di hambalang, pengen tahu ah bukti apa sih. Nggak taunya hanya lagi-lagi narasi-narasi kosong dan bohong aja gitu loh. Narasi kosong dan bohong? Iya, kasian publik loh. Ini publik itu menunggu loh. Maksud saya, jangan cemari lah udara bersih publik ini, uang publik ini dengan berita-berita bohong dan fitnah gitu loh. Kalau memang ada bukti, ajukan aja. Kami mendukung penuh. Partai Demokrat mendukung penuh. Jika memang KPK ingin membuka kembali kasus ini, ingin mengusut kembali kasus ini, silakan saja. Itu sifatnya kan seperti mendorong kepada penegak hukum. Maksud dari kubu Pak Muldoko yang disampaikan Pak Rahmat tadi. Iya, kalau mendorong tinggal datang aja kok. Bawa bukti. Bukan cuop-cuop di media. Sama ini. Ini modusnya sama. Waktu itu bilang mau melaporkan ke bareng skrim. Gak taunya laporan kosong. Karena ditolak ke bareng skrim dua kali. Ternyata tidak ada hukumnya. Ya, politik aja. Ini lagi-lagi kalau kami sampaikan. Ini mengalihkan isu aja dari kegagalan mereka. Melakukan kebohongan publik. Mereka ini gagal kuat KLB kemarin. Abal-abal KLB-nya ilegal. Jadi ya... Gagal ya. Menutupi rasa malunya ya melakukan berbagai manuver. Kemarin ngomongnya Hambalang. Sebelumnya ngomongnya AC. Sebelumnya lagi ngomongnya ADRT. Apa lagi nih? Setiap hari aja dibahas gitu. Iya kan? Oke. Sebelum ke Pak Rahmat untuk menjawab itu. Saya lihat Mas Adi Prayiton dulu Mas Adi. Analisis sejauh ini gimana? Tiba-tiba masuk tahapan konters di Hambalang. Sebenarnya banyak variabel yang bisa dijelaskan soal komprensi pers yang dilakukan oleh teman-teman KLB di Hambalang ya. Cuman diantara sekian banyak argumen yang menarik itu. Sehari dua hari ini kan banyak meme, senetron, hidayah. Yang menolak bukan hanya kubu ahaya tapi petir apa. Itu menariknya politik kita. Itu luar hal-hal yang sifatnya Sultan Ki. Nanti pasti akan ada meme tandingan itu. Justru Allah beristirahat mereka. Apapun lah. Nah, yang paling penting yang ingin saya sampaikan. Setidaknya ada empat hal yang ingin saya sampaikan tentang kompres KLB di Hambalang itu ya. Pertama, ini kan tidak lebih dari sekedar babak lanjut dari tawuran opini yang gak berkesudaran. Kalau dari dulu kan tawuran opini-nya agak sedikit jaim, terbatas, segmented. Kalau ini tawuran opini-nya langsung menusuk jantung. Yang dianggap menjadi kartu truf kelemahan kubu ahaya. Karena... Oh, kartu truf itu ya? Hambalang itu kartu truf? Dianggap. Dianggap ternyata bukan. Karena saat ini sudah menyeret nama ibad dalam kasus ini. Kalau dulu kan tawuran opini-nya ini kubu ahaya tidak demokratis. Partai keluarga dan lain-lain. Dulu juga KLB diserang sebagai gelomboran-gelomboran, mungkodeta gitu ya, outsider. Bahkan Mas Herceraki berapa kali itu perang-perangan menunjukkan ini kartu saya sebagai demokrat yang lain mana. Ini justru pemain pindahan, naturalisasi yang kemudian tidak didemokratkan dan lain-lain. Dan itu kan narasinya. Nah, babak-babak dari tawuran opini adalah ketika monumen Hambalang itu dimunculkan kembali. Bukan hanya soal ini Hambalang dilanjutkan. Bukan hanya soal di situ adalah titik balik tentang rontoknya elektabilitas demokrat. Yang saya tangkap adalah, di situ adalah bagaimana kubu KLB ini menghidupkan satu monumen sejarah politik yang nggak tersentuh sampai sekarang. Ibas diseret dalam kasus Hambalang. Kenapa hanya Nas, kenapa hanya Nazarudin, kenapa hanya Angelina Sondak, kenapa malarang, geng. Ibas tuh yang saat ini menjadi salah satu tiang penyangga kekuatan demokrat Ahai. Dan itu pesan politiknya, Mas. Artinya level tawuran opini-nya agak serius. Karena sudah persoalan kasus korupsi. Kalau cuma tuduhan anti-demokrasi, politik dinasti, dan lain-lain, saya kira memang orang sudah terbiasa. Tapi ketika ada nama Ibas, yang merupakan kandung adeknya Ahai, dalam pasus peserang korupsi, tentu serangan KLB ini nggak main-main. Itu yang kemudian saya tangkap melihat persoalan ini dari jauh. Yuk kita lihat betapa demokrat tubuh Ahai. Tapi itu produktif tidak untuk perebutan. Itu kan bicara kasus nanti kan ujung-ujungnya kan soal pidana sebenarnya. Kalau memang itu terbukti. Kalau efektif nggak bisa ditentukan sekarang. Tapi sebagai satu amunisi konsumsi tawuran opini publik, itu sedikit banyak memang telah membuat orang mau berdebat tentang itu. Meski sebenarnya orang tahu, ini gara-gara ribut aja Demokrat. Kalau nggak ribut nggak bakal ada isu ini. Karena ini kasus lama sekali. Tapi yang paling penting sebenarnya, Mas Indra bagi saya, soal kompresi periambalang ini, saya melihat ada satu sentimen, di mana sebagai upaya untuk mengonsolidasi dukungan-dukungan loyalis Anas Urban Ingrum yang memang dalam banyak hal sudah tercerai-berai. Dengan memunculkan kembali. Anda melihat sudah tercerai-berai ya, pendukungan Anas? Ya, karena sudah banyak lompat pagar ke partai yang lain. Ada yang ke Hanura, ada yang ke Buda Andi Nasdem, seperti bangsaan Mustafa, gitu. Itu juga AHMI. Sendirinya Mas Win juga. Sendirinya Mas Herzaki, gitu ya. Dan begitu banyak partai yang bisa menampung kader-kader Demokrat dulu loyalis out. Saya sih menduga sentimen Anas Urban Ingrum coba untuk dibangkitkan kembali dalam konteks hambalang ini. Bahwa ingat, yang melakukan kriminalisasi kudeta terhadap Anas Urban Ingrum itu adalah AHI melalui kasus hambalang. Dua hal ini yang saya kira memang cukup dominan, cukup penting yang bisa ditangkap dari apa yang dilakukan. Serangan-serangan mematikan sebenarnya menurut saya, terhadap tubuhnya Mas Herzaki. Yang perlu diantisipasi sebenarnya, ini serangan tidak akan berhenti soal hambalang. Akan berhenti, saya kira, pengurus-pengurus inti Partai Demokrat, entah di level daerah ataupun pusat, yang juga akan kena serang dengan kasus hal yang serupa. Menelanjangi, gitu ya. Mengungkap jeruan-jeruan mereka yang berkaitan terutama soal hukum. Maksudnya buka-buka buku dosa ini ya, Mas Hadiya? Ya, buka jeruanlah saling menelanjanginya. Karena begitu, Mas. Karena ke depan pasti akan berebut tentang bagaimana loyalis-loyalis Partai Demokrat yang saat ini berada di AHI ini bisa lompat pagar secara perlahan. Tujuannya itu? Atau dipaksa bisa lompat pagar. Dan itu kalau dilihat trennya ya, dipaksa dalam tanda kutip ya tentu dengan temuan-temuan fakta hukum yang membuat mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Artinya menggerogoti loyalis AHI itu akan bermunculan di mana-mana. Tergantung apakah Mas Herzaki dan AHI bisa memagari itu sehingga iman politik mereka itu bisa tergoyahkan oleh teman-teman yang mematikan ini. Istilahnya iman politik ya. Pak Rahmat, silakan ditanggapi sebelum menanggapi Mas Adi Prayitno ya. Menanggapi apa yang disampaikan Mas Herzaki dulu. Bahwa ya ini pengalihan isu atas langkah-langkah yang gagal dilakukan kubu KLB. Ya, boleh-boleh saja Mas Herzaki bilang ini adalah pengalihan isu. Tetapi sesungguhnya bukan pengalihan isu. Karena rekeningnya Pak SBE ini banyak sekali yang patut dibuka dan publik harus tahu. Rekening? Jadi apa yang kita sampaikan ini adalah rekeningan SBE atau tabungan SBE yang akunnya itu kita kasih tahu ke publik. Ini loh, akunnya Pak SBE itu banyak sekali. Jadi bukan kita kehabisan isu gitu. Atau berpindah-pindah isu, bukan. Banyak sekali yang patut dibuka. Yang mungkin ketika Pak SBE jadi Presiden, Mas Herzaki tidak banyak tahu. Nah, kami ini kan berada di lingkarannya Presiden, Pak SBE waktu itu. Apa maksudnya itu? Jadi kami sangat senang. Boleh nggak sedikit kita tahu dari yang tidak banyak tahu itu, Pak Rahmat? Ya, kita cicil lah. Masa kita bongkar semua kan? Jadi saya sangat senang sekali tadi, kami juga sangat senang di Partai Demokrat, mendengar Mas Herzaki setuju. Kalau kasus Sambalang ini kembali dibuka, pembangunan haram-haram kembali dilanjutkan. Itu yang kita tunggu-tunggu sebetulnya. Agar, agar ya... Emang kalau nggak setuju nggak bakal dibuka, Pak Rahmat? Nah, kan kalau tidak setuju kan ada penolakan-penolakan kan tidak, tidak apa, tidak afdol gitu kan. Tapi kalau soal kasus hukum kan, Pak Rahmat, itu kan kepada publik pertanggung jawabannya, bukan hanya kepada kubuk AHI, SBE, ataupun IBAS. Ya, itu yang kita tunggu dari Mas Herzaki. Artinya, sebagian di DPP, Partai Demokrat, demisioner, AHI ini kan sudah setuju. Demisioner. Kan? Kenapa kalau disebut demisioner? Ya, ya. Nah, jadi kalau jurubicaranya tidak setuju kan repot juga tuh. Tapi dengan jurubicaranya setuju, kasus Sambalang dibuka ke publik, maka ini kita dapat dukungan tambahan bahwa memang proses hukum ini harus tuntas. Jadi memang ini benar kartu truf, Pak Rahmat? Kenapa? Ini memang kartu truf ini ya, Ambalang ini? Oh tidak, masa kartu truf di awal-awal sudah keluar? Oh bukan, jadi ada yang lebih signifikan lagi yang dipunya? Ya tinggal tunggu jadwal mainnya nanti. Oh oke. Berarti akan dialog lagi di crosscheck begitu ya? Enggak, tapi kita begini sebenarnya, ingin-ingin tahu lah, ini kan kemarin kayak semacam teaser aja Pak Rahmat, jadi maksudnya publik ini, waduh ini dihambalang, mau buka siapa ini? Bukankah Anas Urbani Ngurum waktu itu posisi ketua umum demokrat ya, kemudian sudah ditahan, menjalani hukuman begitu ya, itu sudah yang paling puncak begitu loh. Untuk sebuah partai politik kan ketua umum jatuh, dan kemudian gara-gara kasus korupsi ya, itu bukan kepaling puncak. Nah ini Pak Rahmat muncul dengan, dengan apa, tim KLB begitu ya, menyatakan inilah harus dibuka, ini kan berarti ada yang lebih besar lagi begitu Pak Rahmat. Jadi, kasus sambalang ini, kan yang membuka Pak SB sendiri, yang menganjur, yang meminta kepada BPK untuk mengaudit kasus sambalang, itu adalah Pak SBY sebagai presiden. Lalu ada tim di DPR RI, ya kan, apa, Pansus Hambalang dulu, yang meminta petanggung jawaban keuangan Hambalang, ya kan? Lalu dibukalah oleh BPK hasil audit Hambalang. Ternyata setelah audit Hambalang dibuka, itu nggak ada kaitannya dengan Anas Urbani Ngurum. Tapi kaitannya ke? Gitu kan? Nah, kalau kita buka juga keputusan sidang Anas Urbani Ngurum yang dihukum itu, itu kasusnya bukan kasus hambalang. Gitu. Jadi, dari awal skenario Pak SB ini udah skenario keliru gitu, menapuk air di dulang. yang perkiraannya Hambalang inilah pintu masuk untuk menghancurkan Anas. Ternyata Hambalang ini, jaringan guritanya itu lebih dekat ke Cikeas daripada ke Duren Sawit. Nah, itu punya nggak buktinya Pak Rahmat itu? Semuanya sudah ada terang-benderang ya di digital. Statement Yuliani sudah ada. Ya kan? Statement Anas Urbani Ngurum sudah ada. Statement Nazarudin sudah ada. Di BAP-nya di KPK juga sudah ada. Tinggal dibongkar aja itu. Lembaran-lembaran BAP ini. Lebih dekat ke Cikeas itu lebih ke siapa? Apakah siapa namanya? Yang dimaksud? Di media online sudah transparan, terang-benderang ya. Itu bisa diindekkan di media online. Nah, kalau Mas Herzaki ini, kasus Hambalang, dia kan belum di Demokrat. Kalau saya adalah ada di dalam Demokrat waktu itu. Saya ada di DPRI waktu itu. Jadi dokumen-dokumennya kita cek semua, kita baca semua. Kalau Mas Herzaki kan hanya katanya-katanya nih. Saya yakin dia nggak pernah lihat nih dokumen Hambalang. Nggak pernah yakin, nggak pernah lihat. Kalau kita lihat, baca aliran uangnya kemana itu, itu kita lihat juga, kita baca juga gitu. Yang disebut juga 200 ribu USD itu. Ada 200 ribu, ada 450 ribu, ya kan? Dan lain-lain lah. Itu kan sudah dikatakan oleh Mas Nazarudin itu. Yang ada rekaman medianya di mana-mana. Nah, ini pertanyaan selanjutnya sekalian nih. Apakah memang karena gara-gara inilah kemudian, gara-gara kepentingan inilah kemudian, Nazarudin juga diajak merapat ke kubu KLB? Maksudnya begitu ya, Pak Rahman? Salah satunya. Tetapi persoalan Mas Nazarudin misalnya punya keahlian yang kita butuhkan di dalam Partai Demokrat itu kan juga. Dan juga ingin menyampaikan kepada publik bahwa Pak Muldoko ini tidak ingin membuang-buang kader. Mas Nazarudin, meskipun sekarang jadi juru bicaranya AHY, bisa saja kalau Mas Nazarudin bersedia, kita rekrut masuk ke DPP-nya Pak Muldoko. Mau nggak Mas Nazarudin? Karena Mas Nazarudin ini, anak muda ya, junior saya di HMI, yang punya potensi. Karir ke depannya untuk pembangunan demokrasi di Indonesia sangat dibutuhkan. Karena itu saya sangat menyesalkan misalnya, Mas Herzaki yang platformnya adalah demokrasi yang dibangun di HMI, kemudian membela otokrasi. Ini berkentangan dengan NIK-nya HMI gitu loh. Ya udah, langsung diajak Mas Herzaki. Silahkan Mas Herzaki. Pertanyaan pertamanya, mau nggak ditawarkan masuk ke KLB, kubu KLB? Gini, Pak. Coba dicek dululah ke pengurusan itu di teman-teman gerombolan liar nyemul doko itu gitu. Ya kan, dilihat. Isinya siapa? Itu adalah rata-rata orang yang sudah melalui, menjalani, apa namanya, melewati masa sukses. Ya udah di sunset gitu, udah di ujung. Rata-rata yang direkut itu adalah mantan keader, ya mantan anggota Dewan, mantan ke KDVC, mantan-mantan semua. Orang yang udah lah mantan caleg, ya kan? Udah lama nggak pernah main ke Demokrat, nggak pernah berdarah-darah buat Demokrat pada saat dibutuhkan, dipilih 2019 lalu misalnya. Lalu mendadak kayak cinta Demokrat, balik lagi. Malah ada yang udah lompat pagar sana-sini gitu, ya kan? Masuk partai sana-sini. Jadi, saya bingung kalau saya masuk, nanti masuk ke sana, mohon maaf ya, mangkrak ini karir politik saya. Ya kan? Sama kayak teman-teman yang di sana. Nah, ini saya sebut ini, tegas dan jelas gitu. Nggak mungkin lah masa saya masuk di tempat yang sangat baik, setahun terakhir Partai Demokrat tumbuh pesat, elektabilitas meningkat pesat, jika ada kita banyak yang menang, atensi dan aposiasi publik sangat baik kepada Partai Demokrat. Lalu kok mendadak saya masuk ke tempat yang, mohon maaf ya, mohon maaf banget ini kan? Beliau juga senior saya, kata di organisasi di HMI itu. Ya kan? Tetapi kok tidak memberikan contoh yang baik sebagai senior gitu? Melakukan tindakan yang melanggar hukum, bayang buat KLB, persyaratan untuk melaksanakan tidak dipenuhi. Yang boleh menyenggarakan, itu tidak dipenuhi. Kemudian yang hadir pun, bukan pemilik suara. Jadi tiga kesalahan fatal yang dinamakan perbuatan melawan hukum itu tadi, dan kami sudah majukan bugatan itu. Kalau soal itu kan nanti di Kemenkumham lah ya, nanti ininya ya. Itu salah satunya. Tapi maksud saya, ini kan udah jelas, perbuatan melawan hukumnya gitu loh, ya kan? Tidak memenuhi syarat kok, mata telanjang bisa dilihat. Nah, jadi menjadi agak aneh, menjadi kemudian kontradiktif juga, pada saat orang-orang yang kerjaannya melanggar hukum, kemudian menyebar fitnah dan hoax di media, selama ini dengan KLB ilegalnya, dan juga aktivitasnya selama satu setengah bulan lebih ini, kemudian mau bicara mengenai hukum gitu loh. Mengajar kita tentang hukum di Hambalang misalnya. Nah, masuk ke Hambalang kan menjadi kontradiktif kembali. Lagi-lagi ada Nazarudin yang terbesarnya, di sana yang jelas-jelas, sudah masuk menjara. Kemudian banyak lagi yang lainnya di sana. Kemudian kita juga tahu Hambalang inilah yang memang menghancurkan Partai Demokrat. Loh, waktu Hambalang ini, Partai Demokrat hancur itu ada siapa? Ya ada Mas Rahmat ini, salah satu pengurus intinya gitu loh. Memang benar, Mas Rahmat sudah ada di sana, lebih dulu dibandingin saya. Justru itu, kalau masih ada Mas Rahmat di Demokrat, mungkin saya nggak masuk. Tapi karena saya lihat ada semangat baru, niat untuk membersihkan partai ini dari korupsi, perilaku-perilaku yang tidak baik dari kader-kader lama, kader-kader senior banyak kok masih gabung sama kami, tapi yang bersih-bersih. Yang kotor-kotor, yang pemain-pemain politik, yang kerjaannya bermain di ruang-ruang gelap, ya itu sudah banyak yang tersingkir gitu. Ya berpindahlah ke tempat yang lain. Jadi kalau dari kami, sangat tegas dan jelas, janganlah lagi-lagi menyebar fitnah, menyebar hoax. Kok emang benar? Kok emang benar? Ya datang aja ke KPK langsung. Tapi setuju kalau memang mau itu dibuka tuntas soal Hambalang misalnya. Buka aja tuntas. Kan mohon maaf ya, ini kan namanya lagi-lagi kerjaan grombolan di sana itu, dari awal begitu. Waktu itu pernah Johnny Allen bilang, saya akan buka, habis-habisan, buka-bukaan mengenai Pak SBI. Begitu dibuka, apa aja yang dibuka gitu loh. Gak ada apa-apa aja. Nah kemarin kita tunggu Hambalang, wah kita pengen banget tuh denger. Ngomong apa lagi dia? Gak taunya hanya tuduhan-tuduhan tak berdasar, tanpa ada bupi, tanpa ada fakta gitu loh. Ya kalau mau, buka dong benar-benar, tunjukkan faktanya. Kalau nggak ada, jangan cuop-cuop di media lah. Kasian masyarakat ini, ya disuguhkan tontonan yang nggak lucu gitu loh, oleh teman-teman grombolan liar di sana. Kalau kata Mas Adipra itu, kartu truth yang akan dibuka itu, karena bisa saja menyasar nama-nama seperti Mas Ibas dan lain sebagainya. Ya itu kan katanya. Buktinya mana? Kita bicara fakta buku, buktinya dong. Udah bolak-balik ngomongnya, akan ini, akan itu. Ya akan mulu. kapan gitu loh. Begitu konversi pers, ternyata dikira macan. Nggak taunya, meyong gitu loh kan. Kita kira konversi pers yang habis-habisan, besar-besaran. Nggak taunya pada saat dilihat fotonya, videonya, saya beredar di media sosial, saya cek. Ini sebenarnya konversi pers, atau penguburan masal, penguburan COVID ini. Tenda kecil satu, ada petir geluduk segala apa. Wajar aja menguncul meme aneh-aneh. Saya aja kaget. Saya mau posting, tapi nggak enak. Kasian kan gitu loh. Sebelum ada ke Mas Adi Pray, ke Mas Rahmat, silahkan menanggapi dulu Mas Rahmat. Ya inilah bedanya ya, Partai Demokrat sekarang, dengan Partai Demokrat AHY. Partai Demokrat AHY itu, membuang orang-orang, yang punya jasa, di dalam merintis partai. Sama kelakuannya dengan Pak SBY, membuang para pendiri. Seperti Mahir Zaki, yang dipakai. Ini kan orang-orang baru, yang tidak mengakar, yang tidak tahu sejarah Partai Demokrat. Yang tidak punya jasa, di dalam Partai Demokrat. Tiba-tiba masuk. Jadi, yang kita lakukan sekarang, di Partai Demokrat adalah, menghimpun kembali, para deklarator, para pendiri, yang punya jasa, yang dulu beriur, membayar tagihan listrik, dan lain-lain. Itu dibuang-buang semua, oleh Pak SBY dan AHY. Nah sekarang dihimpun semua kembali, diberikan mereka reward, penghargaan, bahwa mereka lah yang membesarkan partai. Tanpa mereka, Pak SBY itu nol besar. Tidak ada apa-apanya. Jangan dibalik. Jadi ini adalah, Tanpa mereka, Pak SBY nol besar. Ini adalah hukum simbiosis, mutualistis. Pak SBY mengandalkan, para kader-kader yang mau dehat, di dalam Partai Demokrat. Kemudian, mutualistisnya adalah, elektabilitas Pak SBY, itu naik, mengekor kepada pendukung-pendukung, yang ada dalam partai. Memangnya Pak SBY, dulu, waktu masih jadi, Minko Polkam, dikenal rakyat Indonesia. Waktu masih menjadi, Minko Polkam, bintang satu. Dikenal oleh rakyat Indonesia. Siapa yang membranding itu? Itu adalah, toko-toko senior, yang ada di dalam partai. Yang kemudian dibuang, maksudnya sekarang. Kemudian dibuang. Tapi Pak Rahmat, itu kan, bukankah itu sudut pandang itu, menjadi, agak, apa, ada beberapa sih yang menganggap, misalnya, sebagian orang akan menganggap, oh, jadi ini soal sakit hati dibuang. Bisa-bisa saja, orang menerjemahkan, persoal sakit hati. Tapi intinya adalah, bahwa, Pak SBY, AHY ini orangnya oportunis, setelah mendapat, orang-orang yang berjasa, di sekeliling dia, itu dibuangin semua. Saya yakin nanti, Mas Herzaki juga dibuang. Sekarang kan day hard ini, bela AHY, perhatian gitu kan. Ya saya ingat Pak Rahmat dulu, day hard banget sih, memang saat wawancara kasus Sambalang dulu Pak ya. Beberapa, day hard sama dengan Pak SBY. Ya karena kita tahu, day hard demokrat lah waktu itu. Karena kita tahu persis di dalam, ada ketidakadilan hukum, yang waktu itu dibuka, yang kita memang, ya kita siapa-siapa. Kita tidak siapa-siapa. Tidak punya kekuasaan untuk membuka itu. Tapi kita tahu persoalannya gitu loh. Nah, kenapa persoalnya kemudian, ada yang ditutup-tutupi. Kalau memang keadilan mau ditegakkan, ya tegakkan seadil-adilnya. Bongkar, jangan kayak membelah betung. Kalau dalam bahasa kampung saya, di Sumatera Barat sana. Gini deh Pak Rahmat, kasih publik atau penonton crosscheck paling tidak ini ya. Karena tadi Pak Rzaki kan bilang, ayo dong buka apa buktinya. Kasih dong kisi-kisi satu aja. Apa kira-kira yang memperkuat ini? Bukti itu secara detail, itu sudah ada di dalam BAP di KPK. Itu yang ternyataan Julianis berarti. Biarkan penegak hukum nanti yang akan membuktikan itu. Biarkan penegak hukum yang akan membicarakan itu ke publik. Biarkan penegak hukum nanti yang akan bicara itu di persidangan. Itu bukan couplingnya kita tentunya. Karena kita bukan penegak hukum. Jadi, salah lagi yang dikatakan Mahir Zaki, mana buktinya? Ya kita bukan penegak hukum kok. Kok kita yang disuruh membuktikan? Membuktikan itu nanti penegak hukum. Nah ini bukti bahwa Mahir Zaki ini suka membalik-balikkan fakta. Mengelabui masyarakat. Dengan keahlian-keahlian yang dia miliki dimanfaatkan untuk jalan-jalan yang tidak benar. Keahlian-keahlian. Nah akhir secara buta, itu yang dilakukan. Nah itu kan tidak baik sebagai anak muda yang pencinta demokrasi. Dulu beliau adalah pejuang demokrasi. Kok sekarang jadi pembela otokrasi. Otokrasi. Yang pembela orang yang anti-demokrasi. Pembela orang yang sewenang-wenang. Ya kan? Ahaya itu kan sewenang-wenang. Memecating kader. Ya kan? Tanpa prosedur yang jelas. Tanpa prosedur di ADRT. Oke Mas Adi Prayitnos. Mas Adi Prayitnos. Mas Adi, saya selagul dong. Oh iya, oke, oke. Sebelum ke Mas Adi. Sebetulnya kok adiputung juga. Iya, oke. Ya, ayo Mas Herzaki. Pembela otokrasi nih Mas Herzaki dulu pejuang demokrasi. Gimana ceritanya kita otokrasi? Justru di zaman kemimpinan Mas Aye ini, demokrasi itu sangat dipegang berat. Kenapa? Keputusan mengenai calon kepala daerah itu dari bawah, Mas. Ketua DPC, kemudian dusung ke DDPD, kemudian sampai ke DPP didiskusikan. Ini salah satu contohnya. Banyak sekali kok gitu kan. Buktinya aja, GPK PD ini kami tahunya dari mana. Dari ketua DPC yang melapor kepada Mas Aye secara langsung melalui pesan teksnya gitu loh. Ini sehingga menjadi lucu bolak-balik. Ini kan hanya wacana kosong aja bolak-balik. Otokrasi-otokrasi, kroni. Itu andalan mereka. Kenapa? Yang membuktikan KL Besah aja tidak mampu kok gitu loh. Ini kan sangat tegas dan jelas. Kemudian yang kedua kami pengen jelaskan juga. Kok pendiri deklarat tuh di tempat mereka siapa? Bolak-bolak kami lihat siapa sih? Hengkel undungan Ilal Ferhat. Aduh, Ilal Ferhat itu dulu caleg mana? 2019. Sudah pindah partai gitu loh. Hanya dua itu. Di kami banyak loh. Waktu maksudnya jadi pendiri demokrat dulunya. Bukan yang sekarang. Mas, dulunya juga diajak. Karena apa? Karena beliau dulu itu suaminya dari Mbak Vera Rumangkang. Ya, ada Mbak Vera Rumangkang itu pendiri beneran. Itu namanya Mbak Vera. Ada Steven Rumangkang. Ada Venger Rumangkang. Ada Pak Wayan. Ya kan? Yang bersama kami semua. Macam-macam. Pendiri tuh banyak loh yang di kami. Masuk. Ya. Tapi kan ngapain sih kami gemba-gembor? Kami udah tau kok. Kelakuan yang mereka punya satu, punya dua orang. Tapi klaimnya kayak banyak gitu loh. Ya kan? Standar aja lah gitu. Tapi bolak-balik hengkel lagi. Hengkel lagi. Aduh, saya bilang gak ada. Mas Yerzaki, ini beberapa kali juga saya pernah wancarai. Apa namanya? Dari Kubu KLB ya. Selain Pak Rahmat di program yang berbeda. Sama juga Pak Marzuki Ali. Ini yang disampaikan waktu itu lebih kepada ada potong apa namanya? Semacam mahar begitu loh. Kalau untuk maju kepala daerah yang ditarik oleh DPP begitu. Nah itu kan silahkan aja. Saya jujur itu. Ya silahkan aja. Kalau emang ada yang meminta dan tidak sesuai dengan prosedur. Ya udah laporkan aja ke BPUKK. Kan bisa dilaporkan. Itu satu saya pengen sampaikan. Yang kedua aja, saya mau balik lagi nih. Lagi-lagi ini kan bolak-balik ditanya. Saya udah jelaskan. Nah tadi juga Mas Rahmat sampaikan bahwa di kita itu kayaknya tidak tahu sejarah segala apa. Lucu gitu. Pak SB itu tidak pernah mengklaim apapun loh dari dulu. Tidak pernah mengklaim beliau paling berjasa loh. Tetapi kenapa kami kemudian mesti munculkan bahwa Pak Tidemokat ini berdiri karena beliau. Jelas kok ini pembicaraan antara beliau dengan Pak Venture Mangkang, dengan beberapa sahabat. Pada saat beliau itu ya kalah dari Pak Hamzahas waktu WAPRES. Pemilihan WAPRES di Megawati di Sidang Umum MMPR. Nah kemudian setelah itu bergulir. Ada kok sejarahnya. Katanya orang lama di Pantai Demokrat tapi mencoba mengkaburkan sejarah gitu loh. Jadi adanya karena Pak SB ya mohon maaf saya ini, mohon maaf saya ini ya. Tahu namanya Pak Subur Budi Santoso ketemu pertama Pantai Demokrat. Di kampus dulu. Semua orang bingung. Loh ngapain sih Prof Subur ini buat ini? Buat partai siapa yang mau milih? Tapi pada saat diomongin bukan. Itu ada Pak SB di situ. Oh Pak SB? Wah boleh ini gitu loh. Pada saat keterang, keluarga besar saya, teman-teman relasi di mana juga pada nanya. Ngapain sih Demokrat ini? Apa sih? Siapa sih Prof Subur? Bukan ini SB. Nah begitu ada SB disebut bahwa ini adalah partainya Pak SB. Mas Herzagi sadar nggak dengan mengatakan itu bahwa juga mengatakan artinya bisa dikatakan Pak Subur itu sebagai simbol aja waktu itu berarti? Bukan simbol. Beliau adalah salah satu yang punya jasa sebagai ketua umum. Tapi kan orang waktu itu tidak kenal Pak Subur sebagai tokoh yang Oh Pak Subur kenapa ya? Beliau kan profesor. Sangat dikagumi di kampus gitu loh. Sebagai akademisi. Kok menadap masuk politik? Ada apa ini? Tapi ternyata ada sosok Pak SB yang bersama beliau. Jadi maksudnya kuncinya Pak SB itu ya? Kuncinya ya? Kuncinya Pak SB ya? Demokat adalah partai tokoh. Bagaimanapun besarnya demokat tidak bisa dilepaskan dari sosok Pak SB. Mau ada kader kayak apa tadi tidak ada sosok kayak beliau. Sulit mas. Ini fakta sejarah. Tetapi memang ini kita berjuang bersama dulu. Teman-teman yang ada, termasuk yang di sana, mantan-mantan kader kami, juga berjuang menjadi bagian dari sejarah. Dari jutaan kader yang punya jasa. Nah dari jutaan kader yang punya jasa, jangan kemudian mengklaim kayak pening punya jasa. Jasa aja gitu loh, ya kan? Jasa aja. Kumpung-kumpung masih banyak pendiri. Kita dengerin Mas Adi Praitno sekarang ya. Mas Adi Praitno. Ini akankah ke depan muncul-muncul lagi selain menunggu pengesahan gitu ya dari KLB. Apakah disahkan atau tidak disahkan? Apakah berhasil atau gagal? Tadi kan kalau istilahnya kan macam-macam itu ya. Tergantung masing-masing kubu kan ya. Tapi akan ada langkah-langkah di luar itu, di luar selain kubu Ahaye dan kubu Muldoko, muncul seperti Hambalang. Kemudian muncul lagi nanti entah apa. Jangan-jangan kita kaget-kaget lagi muncul seperti Yuliani, sosok Yuliani muncul. Kemudian nggak tahu mungkin apa ada hubungannya Mindoro, Salina, Manulang muncul lagi. Ya kalau kita yang melihat dari jauh, kompresi pers Hambalang yang dilakukan oleh kubu KLB, ini kan bagian dari upaya untuk menaikkan level serangan sebenarnya. Selama ini kan serangan kubu KLB kan gampang dimentahkan. Misalnya, bahwa ingin menyelamatkan Demokrat karena Ahaye ambruk. Tapi kan jawabannya belum tentu Muldoko juga. Karena elektabilitas Muldoko dalam berbagai KB itu tidak jauh lebih baik ketimbang Ahaye. Dimentahkan gampang. Ketika mengatakan kubu Ahaye itu disebut sebagai partai keluarga, partai dinasti, kemudian kubu Ahaye juga serangan balik. Itu banyak tuh yang didemokratkan tiba-tiba. Bahkan banyak partai yang lain. KTP juga, KTP partai yang tiba-tiba jadi demokrat. Artinya mentah-mementahkan itu sering dilakukan gampang. Bahkan soal mahar politik. Bahkan kalau mau jujur, di mana ada di negara ini partai politik yang tidak menggunakan mahar politik? Bohong kalau partai politik nggak pakai mahar. Cuman nggak diungkap aja. Karena partai yang lain tidak ada konflik. Kan saya sering ngomong di partai itu ada yang disebut dengan infak. Iyuran faksa itu. Jadi mau apapun, mau jadi pejabat apapun, memang dipaksa untuk iyuran ke partai. Karena partai nggak disumbang oleh negara. Mereka nggak punya resource ekonomi. Mereka nggak punya fundraising. Salah satunya adalah elit yang kemudian saat berkuasa ataupun ingin menjabat sebagai pimpinan pejabat publik. Itu hal alamiah di kita. Semua orang tahu itu. Artinya, semua narasi-narasi politik itu begitu gampang untuk dibantah oleh Kubu Ahayu. Termasuk misalnya, rontoknya elektabilitas Partai Demokrat itu salah satunya karena hambalan. Iya, betul. Tapi ketika itu diungkap, Kubu Ahayu juga menyebut bahwa di Hambalang ada Pak Nazarudin. Ada kasus Hambalang juga. Tapi yang saya tangkap tadi, kenapa saya sebut sebagai menaikkan level serangan, karena menyeret nama Ibas. Ini murni persoalan hukum, bukan lagi persoalan politik. Ada politik hukum yang sepertinya sengaja ingin dibangkitkan kembali untuk menyerang Kubu Ahayu. Bahwa di pihak mereka adalah ada kelompok sosok tertentu yang sebenarnya ada di inersir terkekuasaan keluarga. Politik Pak SBY, politiknya Pak Ahayu, yang juga punya masalah dalam persoalan hukum, yang ini tidak tersentuh. Itu pesannya, Mas. Mas Hadi, kalau mendengar penjelasan Mas Hadi ini, kok saya malah berpikir menduga ya, ini menduga. Sebenarnya tujuan akhirnya adalah menghidupkan kasus Hambalang lagi, bukan soal posisi politik di Demokrat sebenarnya. Betul, karena yang disebut sudah Mas Ibas kok, Mak Somakoa, teman-teman yang lain KLB ngomong itu, Ibas kenapa nggak diusut oleh KPK. Sudah begitu. Artinya, ada serangan-serangan yang kemudian berimplikasi secara serius, yang terkait dengan hukum. Sekalipun Mas Herzaki bilang, silakan buka, tapi serangan-serangan ini tidak akan berhenti ke depan. Pada level elit, pada level pusat, ini sudah terjadi. Dan saya juga cukup yakin bahwa ke depan juga akan banyak serangan untuk menggergaji loyalis-loyalis AHY ini. Terutama serangan-serangan yang bisa mematikan, yang terkait dengan kasus korupsi, yang setiap saat bisa dilaporkan ke penegak hukum. Tapi Mas Hadi, benarkah misalnya pemikirannya sekarang, kalaupun, kalaupun ya, kalaupun andai pun, jika kasus ini berguril dan benar-benar kemudian terbukti menyeret, bisa menjadi jaminan pengurusan demokrat berpindah tangan? Apakah itu ada korelasinya? Kalau saya tidak Mas. Politisi itu kan mikirnya untung rugi. Untung rugi adalah kalau posisi jabatan politik strategisnya saat ini tidak terancam dan nyaman, saya kira dia tidak tergoda untuk lompat pagat. Apa posisi strategisnya anggota dewan, pengurus, dan elit partai? Kalau posisinya nyaman dan masih diakomodasi, saya kira godaan itu tidak akan terjadi begitu saja ya. Itu yang saya sebut bahwa tidak ada ceritanya politisi itu bermimpi ingin masuk surga. Mikirnya untung rugi. Jabatan politiknya tetap etablish, diakomodir, kepentingan politiknya bisa dijalankan, dan seterusnya. Kecuali nanti gitu ya, SK Kemin Kumham ini jatuh ke teman-teman KLB. Mungkin ini perlu jadi kekhawatiran oleh teman-teman Mas Hersaki yang secara tidak langsung zona nyaman yang ada saat ini secara perlahan bisa goyang imannya. Karena ini yang kemudian menjadi pertaruhan ke depan bahwa mencari posisi aman selanjutnya itu adalah tujuan akhir dari seorang politisi. Saat ini memang tidak lompat pagat karena posisinya lagi diakui Kemin Kumham. Tapi kalau sudah KLB disahkan misalnya, ataupun tidak disahkan tapi menang di pengadilan, ini menjadi ujian yang jauh lebih serius ke teman-teman AHY, ke Mas Hersaki untuk memagari apakah iman politik para loyalisnya ini tidak lompat pagat. Sekali lagi, politisi ini Mas untung rugi aja. Apa yang lebih menjanjikan secara politik menguntungkan akan lompat pagat. Kalau KLB sekarang kenapa tidak terlampau diminati? Karena tidak ada keuntungan apapun yang bisa didapat, Mas. Tetapi kok bisa juga dilihat bahwa ini menjadi pintu masuk sebenarnya tujuan akhirnya saya masih bertanya itu. Jangan-jangan tujuan akhirnya membuka kasus hambalang lagi dengan adanya rame-rame demokrat lalu muncul ini lalu menjadi apa tidak aneh begitu penegak hukum membuka lagi kasus itu karena memang masih ada satu nama misalnya begitu ya. Dugaannya ada satu nama yang disebut guritanya tadi kecikias. Betul Mas. Membuka kasus hambalang dalam konteks umum ya saya nggak ada masalah. Pertanyaannya ini kepentingan siapa? Ya itu tanya ke teman-teman yang komersif tapi secara umum peluru nyasarnya memang sengara diarahkan untuk menyeret ibas bahwa saat ini orang penting di kerugunya AHY sedang ada masalah dengan hambalang tapi tidak diproses tapi yang lain diproses seperti Anna seperti Nazarudin Angelina Sondak lain-lain kan itu sebenarnya memori yang sebenarnya ingin dibangkitkan kembali apa Mas menciptakan momentum ulang bahwa soal kudeta-mengkudeta soal jabatan perbutuhan politik di Demokrat sudah lama terjadi bahkan dilakukan oleh Pak S.B kan itu terus sebenarnya narasi politik yang ingin dibangun oleh teman-teman KLB saat ini maka ada ambalang ada ibas yang kemudian disebut ya selain persoalan hukum yang terus dibuka saya itu tetap cukup yakin ingin mengkonsolidasi ulang loyalis-loyalis Anas Urban Ingrum yang sepertinya mendapatkan angin serga dalam kasus konflik ini ya istilah-istilah yang disebut oleh Bang Lahmat tadi kan istilahnya AU banget Anas Urban Ingrum banget menepuk apa itu menepuk air gemercik dan seterusnya itu kan istilah itu kan istilah-istilah yang sering sekali digunakan oleh Mas Anas Urban Ingrum dulu ketika memang awal-awal dalam pusaran kasus korupsi ini yang saya bilang angin surga bagi loyalis AU dikonsolidasi dengan harapan bergabung dengan tubuh KLB tentu dalam tanda kutip melakukan balas dendam politik saat ini momentumnya nah itu dia langsung aja ke Pak Rahmat jadi bukan mendapatkan angin surga tapi yang menciptakan angin surga jangan-jangan ini memang sebenarnya soalan surba nih Pak Rahmat jadi kita itu tidak boleh ada yang namanya dendam politik tidak boleh tidak ada ya tidak ada ya tidak boleh bukan lembaran-lembaran baru itu bukan Pak Rahmat bukan lembaran-lembaran baru memang karena ada tulisan-tulisan yang perlu dibuka disitu itu jadi dendam politik itu gak boleh tetapi mengakomodir kepentingan politik itu sah-sah saja nah selama ini masyarakat Indonesia itu banyak yang disuguhi berita-berita yang tidak benar oleh Pak SB oleh AHY oleh corong-corongnya Pak SB dan AHY memutarbalikan fakta kan itu yang terjadi misal nuduh pemerintah terlibat kudeta ya kan padahal ternyata kudeta itu Pak SB sendiri pelakunya nuduh mempertahankan demokrasi dan demokrat ternyata ternyata kelakuan di dalam partai demokrat itu tidak demokratis tapi otoriter sewenang-wenang otokrasi otokrasi itu kekeluargaan ketua majelis tingginya Pak SB wakilnya AHY ketua umum AHY wakilnya IBAS ketua fraksi IBAS itu otokrasi ya mas Erzaki ngerti gak itu tadi apa yang disebut dengan otokrasi ya kan dimana demokrasinya kalau sudah begitu ya kan membalikan fakta semua tuh keahlian Pak SB itu dari dulu saya kasih tau Maherzaki adalah pintar mencari simpati publik tetapi sebetulnya di dalamnya tidak seperti yang dia sampaikan gitu loh nah contoh Maherzaki tadi mengungkap-ngungkap ya kan bahwa Pak SBY itu udah lama membicarakan Partai Demokrat ini dengan Venture Umangkang ya sejak dia di Mengkopolkam artinya Pak SBY kianat ke Bunega coba buka di digital ya tanggal 4 Maret di majalah Tempo itu ada statement Pak SBY sebagai Mengkopolkam disitu mengatakan bahwa dia bukan pendiri Partai Demokrat bahwa dia tidak ada urusan dengan Partai Demokrat lalu kemudian anak-anak buahnya Pak SBY ini mulai mengungkap Andi Malaranya mengungkap Herzaki mengungkap berarti benar dong bahwa SBY itu berkhianat kepada Presiden Megawati gitu loh nah lalu Pak SBY mengatakan mari kita berpolitik yang santun berpolitik yang berarti ini sekaligus membuka sejarah lama berarti ya jadi apa yang disampaikan oleh Toso SBY ini yang katanya demokratis dalam prakteknya tidak ada sama sekali jadi masyarakat kita ini hanya ditontonin dramaturgi dramaturgi politik ya pementasan partai politik yang ideal tapi pelaksanaannya di balik panggung itu otoriter anti-demokrasi ini yang harus kita jelaskan ke masyarakat bahwa pendidikan politik itu tidak begitu itu pendidikan politik yang salah pendidikan politik yang keliru yang mengangkangi semangat reformasi ya oke oke mas Herzaki silahkan mas Herzaki ini tapi pertanyaan saya begini sih kalau boleh mas Herzaki ya saya ingin-ingin nanyakan gini ini apa namanya dari DPP pimpinan mas Ahai ini tidak menyadarikah bahwa jangan-jangan ini sebenarnya hanya ingin membuka borok-borok lama Pak SBY aja gak tahu apakah mungkin tujuan akhirnya benar-benar mengambil alia atau tidak tapi pasti nih jadi terbuka nih yang lama-lama ini tadi sebutkan Pak SBY berarti mengkhianati Bumega dong dengan logika saya tuh bingung nih sebenarnya ini saya bicara dengan jubirnya Muldoko atau jubirnya Bumega ini mas Rahmat ini Pak Mendadak bawa-bawa Bumega kan bingung ini gimana ya yang jelas-jelas aja lah jangan bolak-balik fakta kemudian yang kedua tolong dong pelajari dengan benar-benar data dan fakta itu jangan asal cuap-cuap aja mentang-mentang udah senior bukan berarti lebih bisa memalih fakta jangan suka manipulasi lah ya kan gitu pertama dibilang tadi kita menuduh pemerintah kudeta terlibat dalam kudeta gak ada dari awal baca dong makanya statementnya Mas Ahye statementnya saya baca dong konversi persnya Mas Ahye itu ya kita sampaikan ada yang mencatut gitu kan ada yang mencatut terus Muldoko bolak-balik konversi pers sampai dua-tiga kali bilang tidak terlibat tidak terlibat kenyataannya akhirnya terbuka lebar ya kan jadi yang bohong siapa kan ketahuan pada kami sudah sampaikan sejak awal bahwa itulah sosoknya kami selalu bicara oknum kami tidak pernah bicara bahwa persiden terlibat jadi jangan jangan memanipulasi data dan fakta mungkin dibaca-baca dengan lebih baik lagi dengan lebih serius kemudian benar memang Pak SBY ngomonginnya ketika waktu itu kalah dengan Pak Hamzah di MMPR itu bukan pada saat menjadi mengkopol hukam itu ada prosesnya ada bulan Juli seperti apa kejadiannya habis itu bulan Agustus bentuk tim ada namanya tim macam-macam waktu itu nah diantaranya ada tim buat urusan administrasi namanya Pak Fence Rumangkang menjadi koordinatornya dimana Pak Fence itu kemudian makanya dicari lah ada pendiri itu yang 99 awalnya bukan 99 karena syaratnya bukan 99 syaratnya minimal waktu itu 50 kemudian katanya mau di atas 100 udah lah 99 aja kata Pak Fence kenapa biar ini sama dengan ulang tahunnya Pak SBY tapi kemudian kenapa Pak SBY tidak terlibat waktu itu Pak SBY kemudian mendapat amanah sebagai mengkopol hukam waktu itu mengkopol hukam kemudian mohon maaf saya tidak bisa karena saya punya tugas negara kan Pak SBY selalu gitu tugasnya loyalitas ke negara lebih tinggi dibandingkan loyalitas kepada partai ya kan saya fokus silahkan teman-teman tapi saya selalu bersama teman-teman pada saatnya nanti saya akan ini makanya kemudian lah ada misalnya namanya itu gak bisa disebut berkhianat berarti ya waktu itu ya ya bagaimana bisa berkhianat orang itu kan justru beliau lah sampaikan ini ada misalnya Pak Baudin Tonti nih sebagai salah satu pendiri sampai saat ini atau Pak Ivan Pio Pak Ivan Pio tuh adalah timnya Pak Fence Rumangkang jadi Agustus 2001 waktu itu menyampaikan Pak SBY menyampaikan seperti itu gitu loh mereka juga tahu gitu loh ya kan sehingga ini kan saksi sejarah semua nih nampaknya juga ada nih di sejarah di buku-buku sejarahnya tentang demokrat yang dibuat tapi di saat itu bukannya Pak SBY menyadari bahwa dirinya akan running begitu dengan membentuk partai dan kemudian karena ada aspirasi ya silahkan saya bentuk saya akan di sini tapi apakah kemudian running atau tidak kan kita tidak tahu yang kedua kan runningnya bisa aja sama Bu Mega ke depannya tapi bagi saya itu kan masa lalu janganlah dikabur-kaburkan lagi hanya saya mau meluruskan data dan fakta aja jangan dibolak-balikan inilah saya bingung kapanya senior di partai demokrat tapi sejarah aja tidak tahu di Juli 2001 ada apa di Agustus itu tanggal berapa sampai tanggal berapa dibentuk tim apa siapa koordinatornya siapa orang-orangnya masih ada kok sasi sejarahnya masih banyak sering main kesini kok makanya cobalah untuk pelajari jangan hanya dengerin ya maaf maksupatuan yang udah bolak-balik pindah partai kan gitu nah kemudian mohon maaf juga ya kan ada lagi kemudian disampaikan juga mengenai ini anti-demokrasi otokrasi kami tahu lah tapi coba baca undang-undang parpol baca dong undang-undang parpol ya apa keputusan tertinggi di kongres loh kalau misalnya kongres para pemilik suara mereka tahu kok sadar partai demokrat ini partai toko gitu loh perlu sosok toko ada PSB sebagai pendiri sebagai penggagas bukan pendiri ya sebagai penggagas yang dulunya yang ditempatkan di majis tinggi emang maunya PSB bukan itu aklamasi oleh para pemilik suara ketua-ketua DPD ketua DPC jangan menghina juga ketua DPD-DPC itu dimanipulasi atau apa mereka itu banyak gubernur wakil gubernur bupati loh jangan menghina kader-kader kami partai besar ini gitu loh beda dengan gerombolan liar disana kata-kata isinya mantan-mantan semua gerombolan liar ya jangan kemudian mengkabungkan fakta kalau emang masa Ahaye itu ya memang inilah masa depan yang partai demokrat dan alhamdulillah bagus loh coba tanya mas Adi gimana tuh elektabilitasnya masa Ahaye dan demokrat sejak jamannya masa Ahaye apakah naik apakah turun kan bisa dicek gitu kayak gitu-gitu jangan mengaporkan fakta maksud kami ini sangat tegas dan jelas lah dan kemudian Mas Ibas wakil ketua umum iya dia salah satu wakil ketua umum kami punya enam wakil ketua umum ya ada ada Bang BKH Benika Harman yang singa di parlemen ada Mbak Vera Rumangkang yang salah satu pendiri dan juga anggota Dewan ada Bang Marwan Ciasan ya wakil daerah Sumatera ada Bang Willem Wandik dari Papua ada Pak Yansen di Papadan yang sekarang wakil gubernur Kalimantan Utara gitu loh jadi jangan mengabungkan fakta seakan-akan otokrasi dan ini ini waktu ketua umumnya ada enam makanya baca dulu lah udah lama gak di Demokrat sosok kayak paling tahu gitu loh perkembangan zaman oke zaman berubah regenerasi baik-baik Mas Herzaki ya udah ayo kita berjuang bersama yuk bantu Mas Ahaye berjuang yuk oke Mas Hadi silahkan Mas Hadi di analis dulu ini ini apakah akan akan ada ujungnya atau tidak kira-kira ke depan memang semuanya ada di Kemen Kumam nanti ada satu yang ingin saya boleh-boleh yang tadi itu tidak benar kita closing statement ada closing statement ada closing statement nanti aja di closing statement aja Bang ini Bang Adi mau ngomong ini kasihan ya silahkan enggak ada kasihan silahkan Mas Hadi juga punya lelis yang menarik silahkan Mas Hadi saya sebenarnya tertarik menghibahkan waktu saya buat Bang Herzaki sama Bang Lahmat saya suka nih dengan tawuran opininya tapi kita perlu arasi Mas Adi tapi secara umum begini ini kan saya sebut tadi bagian dari tawuran opini untuk mencari legitimasi dan dukungan publik kira-kira siapa kubu yang dinilai paling demokratis dan paling diterima oleh mereka tapi sekali lagi ini hanya secara politik karena pertarungan yang sesungguhnya ini baru dimulai karena kubu KLB baru mendaftarkan Kemenkumham saya melihatnya Mas dari kasus-kasus partai yang sebelumnya apapun yang mendapatkan SK Kemenkumham taruhlah misalnya KLB ini tidak mendapatkan SK Kemenkumham pasti juga akan melakukan perlawanan di pengadilan taruhlah narasi balik ataupun ketika KLB dapat diberikan kepada kubu AHI ini juga akan melakukan perlawanan nah ini saya sebut bahwa ini baru dimulai babak yang sesungguhnya terutama babak untuk mendapatkan legitimasi secara hukum kira-kira siapa yang paling legitimasi sebagai kubu yang diakitkan negara melalui Kemenkumham narasi politik ini adalah sebagai bumbu-bumbu untuk melengkapi pertikaian yang sebenarnya juga baru dimulai nah narasi politik itu yang maksudnya yang soal hambalang ini betul itu tidak akan berpengaruh itu bumbu atau utamanya menurut Anda itu bumbu atau menkorsnya itu bumbu itu mas gak ada urusan jadi Kemenkumham saya kira tidak akan merasa tertekan dengan isu-isu politik isu-isu korupsi yang ada di antara dua kubu ini pasti akan bekerja secara profesional entah memberikan SK atau tidak kepada kubu KLB yang jelas ini pertarungannya nanti akan lanjut ke pengadilan di pengadilan juga nanti akan ada orang yang puas dan tidak puas yang tidak puas akan banding dekasasi persis apa yang terjadi pada partai berkarya saat ini SK Kemenkumham diberikan kepada kubunya Muhdi kemudian Tommy melawan menang di pengadilan dan kubu Muhdi sekarang mengunggat akan seperti itu mas endingnya pengadilan karena pengadilan tentu jarak yang ditempuh cukup berikut dan mendaki tapi dalam kali ini kan publik menjadi apa namanya menjadi ingin terlihat apa oh sorry ingin terlibat dan mengetahui karena ketika sudah menyinggung kasus hukum kasus selama yang dikira sudah selesai tetapi dimunculkan lagi dan disebutkan ada yang baru ini kan makanya publik kemudian jadi oh iya siapa lagi diambalang di kasus ini kan begitu jadi pertanyaannya nah oke ini ketika kita sudah closing statement tetapi saya yakin tidak akan pernah usai nanti Pak Rahmat ngomong Mas Herzaki ngomong Pak Rahmat ingin menimpali lagi kan pasti dan lain sebagainya saya kasih singkat-singkat saja dua menit Pak Rahmat dua menit Mas Herzaki ya silahkan kenapa Pak Rahmat duluan karena Pak Rahmat pertanyaan pertama tadi di awal bukan bermaksud apa-apa baik jadi jadi kembali saya tegaskan kepada masyarakat Indonesia bahwa yang saya sampaikan itu adalah fakta-fakta yang sebenarnya kita tidak terbiasa dengan bermain beda yang di ucapkan beda yang ada di belakang karena didikan Pak SBY dulu kepada kami adalah sampaikan apa adanya ke masyarakat hanya kami baru tahu di belakang hari ternyata Pak SBY itu orangnya tidak begitu apa yang disampaikan ke masyarakat beda dengan apa yang dipraktikkan di belakang nah itulah yang membuat saya dulu minta berhenti dari Wakil Direktur Eksekutif jadi saya mundur dari Direktur Eksekutif bukan diberhentikan nah termasuk apa yang disampaikan oleh Maherzaki tadi ada yang tidak benar jangan hanya dibilang Pak SBY itu perhatian kepada Partai Demokrat Dulu itu Pak SBY itu main empat kaki pertama dengan PDK yang waktu itu Andi melarangi sebagai sekjen ketuanya Pak Rias Rasid nah Partai PDK itu udah main kaki Pak SBY di situ yang kedua dengan partainya Pak Mas Bambang Soeharto apa nama partainya dulu itu saya lupa namanya kemudian kemudian dengan PKB jadi di PKB itu Pak SBY waktu itu sudah dapat tiket lalu Pak SBY main mata juga dengan PDK lalu PDK tidak lolos verifikasi main mata juga dengan partainya Mas Bambang Soeharto juga tidak lolos verifikasi di luar dugaan Partai Demokrat yang lolos verifikasi maka Pak SBY lari ke sana jadi jadi jangan dibalik-balik fakta sejarah semuanya itu ada rekam digitalnya di media sosial jadi masyarakat Indonesia lihat aja di Google ya apakah SBY itu pendiri partai atau tidak oke Pak Rahmat sayangkan banyak sekali kajian akademis yang buat orang dokter ya disertasi dokter diserta apa tesis S2 yang mengkaji tentang Demokrat yang di situ dalam tesis disertasinya menyebut semua SBY adalah pendiri partai Demokrat oke faktanya bukan pendiri akta otomatiknya yang ada sampai sekarang 2001 tidak ada nama SBY oke silahkan Mas Herzaki dua menit juga sama nih waktunya oke makasih kami kami mengajak publik ya tentunya untuk tidak terpengaruh atas tadi lagi-lagi upaya pengalihan isu yang dilakukan para pelaku begala politik ini gitu ya mari kita selamatkan demokrasi kita dari para pelaku begala politik yang terus mendebar fitnah dan hoax mengapa kami sampaikan seperti itu ya kan kita tahu siapa yang dalam dua bulan ini tidak konsisten jangan ngomong panjang kali lebar ke belakang selama dua bulan ini aja yang katanya ngopi-ngopi doang ngobrol doang ya kan gak taunya ternyata kan apa tujuannya karena kami sendiri sudah ngomong bahwa itu diajak ini itu awalnya dijanjikan bantuan berbencana pas ketemu kok mendadak diajak KLB banyak yang berontak makanya banyak yang gak mau ketemu jadi siapa yang melakukan kebohongan publik bolak-balik kalau kami dari awal tergas dan jelas ini adalah upaya gerakan pengambil alih kebohongan Pancademokrat dilakukan oleh kader-kader kami dan mantan kader kami yang bekerjasama dengan opon-oponkuasaan kan akhirnya setelah sebulan lebih terbukti gitu loh ya kan jadi kami yang konsisten selama ini tidak melakukan kebohongan publik yang disebelah konsisten melakukan kebohongan publik gitu loh nah ini kan jadi jangan dibolak-balik ke sana kemarin tapi gak mau ya kalau diungkit sampai ke belakang di jaman tahun 2001 dan sebagainya boleh boleh aja diungkit kenapa silahkan aja kalau mau sampai ke belakang karena kasihan nanti ke tahun makin tidak konsisten teman-teman di sana para pendiri partai sebenarnya ada di kami mereka yang cerita dulu ada tim namanya Krista Bambu Apus ada tim namanya yang buat administrasi di pembina Alpah Venture Rumangkang ada tim yang lain-lain lagi jadi ya mohon maaf mungkin kayak beberapa senior yang ada di sebelah sana hanya tau satu atau dua hal aja karena mereka hanya satu bagian kecil dari yang lain dan kami tidak menafikan jasa-jasa mereka senior-senior itu punya jasa loh sama seperti jutaan kader yang lain ingat itu Mas Herzaki Pak Rahmat Mas Adi Prahidno terima kasih atas waktunya di crosscheckmedcom.id memang harus kita akhiri begini biar fair ya dan ini kita tinggal menunggu memang bolanya ada di Kementerian Hukum dan HAM siapa yang akan nanti disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM berkait mendapatkan SK Kemenkum HAM oke terima kasih atas waktunya Mas Herzaki Mas Rahmat Mas Adi Prahidno Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya itulah crosscheckmedcom.id untuk edisi akhir pekan kali ini terima kasih Anda masih terus menyaksikan crosscheck di kanal youtube medcom.id saya Indra Maulana sampai jumpa terima kasih atas waktunya terima kasih atas waktunya